Intro Jihan memberi kabar jika Bu Zufa tidak berada di rumah Jihan Amal pun pergi menemui Jihan Anjani pun khawatir jika Bu Zufa tidak bisa dihubungi Kondisi Bu Zufa pun semakin memprihatinkan dengan kedinginan Bulan membangunkan Aris agar segera mandi untuk pergi ke kantor Anjani pun beritahu Bulan jika Bu Zufa tidak ada di rumah Jihan Bulan meminta Anjani tetap tenang dan tidak khawatir Bulan tidak ingin Aris tahu tentang rekaman tersebut Bulan pun beritahu Aris jika Jihan tidak bisa menghubungi nomor HP Bu Zufa Amal pun mendapatkan firasa dan khawatir dengan mamanya Amal mencoba menghubungi mamanya tetapi tidak bisa Tiba-tiba Aris dan Bulan pun mendapatkan telepon dari Amal Amal memberitahu Aris jika Bu Zufa tidak bisa dihubungi Aris pun minta Erwin untuk mencari mamanya Bakis pun merasa senang jika Bu Zufa hilang Namun Erwin minta Bakis tidak bersikap seperti itu Jihan pun mendapatkan kabar dari anak buahnya jika Bu Zufa sudah lemas di dalam lubang Ernie pun melihat Anjani gelisah dan cemas Anjani kepikiran dengan Bu Zufa Balkis memberitahu Anjani jika Erwin akan menjadi Bu Zufa Anjani pun merasa ini ada kaitannya dengan Jihan Anjani pun menjelaskan jika Jihan sudah tahu jika Bu Zufa yang telah menculik Aska Di dalam lubang Bu Zufa pun terus minta tolong kepada Aris dan Amal Anak buah Jihan sempat merasa kasihan dengan Bu Zufa Bu Zufa pun lantas mengingat pesan Anjani dan Bulan dan minta Bu Zufa bertawabat Tiba-tiba Bu Zufa mendengar suara Erwin Erwin pun merasa ada yang minta tolong padanya tetapi samar-samar Erwin pun merasa itu suaranya Bu Zufa Amal pun berkata jika mamanya belum ditemukan Anjani merasa kenapa Bu Zufa tiba-tiba menghilang Anjani pun minta keluarganya untuk solok bersama agar mamanya ditemukan Erwin memberitahu jika Bu Zufa belum ditemukan Aris dan Bulan pun solok bersama mendoakan Bu Zufa Erwin pun berhasil menemukan Bu Zufa Erwin pun memberi kabar kepada Aris jika Bu Zufa sudah ditemukan dengan kondisi lemah Aris minta Erwin agar membawa Bu Zufa ke rumah sakit Bakis memberi kabar kepada Amal dan Anjani jika Bu Zufa sudah ditemukan Erwin merasa curiga dengan seorang yang ada di sana Ada kaitannya dengan Bu Zufa Di rumah sakit Jihan pula-pula datang dan sedih dengan kondisi Bu Zufa Doktor menjelaskan jika Bu Zufa masih belum sadarkan diri Amal pun tidak tahu kenapa mamanya bisa masuk ke dalam sumur Aris memberitahu ada orang yang mencurigakan dan Erwin sedang menangkapnya Jihan lantas menyalahkan Anjani dan Bulan jika mereka bertengkar dengan Bu Zufa Bulan pun berdalih jika Jihan juga bertengkar dengan Bu Zufa Anjani pun berkata jika Jihan juga marah kepada Bu Zufa Jihan marah karena tahu jika Bu Zufa yang telah mencurigai Aska Bulan pun minta anak buahnya mengirimkan rekaman video tersebut Tetapi anak buah Bulan berkata jika rekaman video tersebut telah dihapus Jihan pun merasa Anjani dan Bulan pintar membuat drama Aris pun merasa curiga kepada Bulan jika Bulan belum bertaubat dan terlibat dalam hilangnya Bu Zufa Aris pun merasa Bulan masih jahat Jihan terus menas-manaskan keadaan jika Anjani juga terlibat Jihan telah berhasil membuat Anjani disalahkan Erwin pun berhasil menangkap orang suruhan tersebut Erwin pun membawa orang tersebut bertemu dengan Aris Orang tersebut pun mengaku jika dia disuruh oleh Bulan Semua orang kaget jika Bulan lain telah mencelakai Bu Zufa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!